Kualifikasinya, ini yang agak beratnya adalah di trainingnya, karena disini safety itu benar-benar safety, jadi mereka gak main-main, you have to pass your safety training, security training, you know, belajar apa, tentang first aid, segala gitu. Itu benar-benar harus safety, jadi seperti balik ke sekolah, rata-rata 4-5 minggu, kita duduk di kelas mendengarkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ada break, ada begitu, tapi coba bayangkan, kita duduk di kelas selama 5 minggu, 4-5 minggu, dan setiap hari, setiap hari, dan setiap akhir minggu itu hari Jumat, itu selalu ada tes dan final tes, itu ada limitnya, Kalau fail sekali masih dimakan, fail dua kali sudah bahaya, fail tiga kali keluar, sangat-sangat-sangat keras di negara-negara model kayak Amerika ini, jadi yang berat adalah di trainingnya. Nah masih training setiap tahun pasti ada? Setiap tahun di semua airline itu sudah kewajiban, setiap itu kita harus kembali namanya recurrent, recurrent itu semua diulang, tapi secara padat, cuma refreshing again, dan diulang semuanya basically, cuma mengingatkan, quick test, ada yang sekarang lewat komputer. Bagaimana nikah, nikah ada keluarga, punya anak, sama suami, bagaimana waktunya gitu? Nah ini istimewanya, kebanyakan jadi pramugari dan berkeluarga di negara ini, itu harus didukung keluarga, jadi ada, ada, saya ada tante tinggal dengan saya, jadi ada saudara yang tinggal gitu, Saya, setiap airline juga ada perbedaan, perbedaan, kita bilangnya line, jadi ada namanya red eye, red eye itu, istilahnya kayaknya matanya merah, tapi memang itu seperti itu, itu kita menerbangkan pesawat terakhir, itu biasanya dari east dan west, atau kebalik, itu terbang dari Atlanta jam 9 malam, Terbang ke San Francisco, mendarat jam 2 pagi, waktu Atlanta, which is kalau disini adalah jam 11 malam, nanti pesawat terakhir dari sini untuk ke east, atau ke Atlanta, pesawat terakhir jam 12 malam, Itu yang sama itu, itu berarti jam 3 pagi, itu yang kita terbangkan kembali, selesai sampai rumah, telep, capek, anak-anak bangun, antar sekolah, pergi sekolah, mami mau tidur, bisa seminggu dua kali, tiga kali, Tapi, tapi kebebasannya itu adalah kita bisa mengatur jadwal kita sendiri, dan off, kamu mau duit banyak, kamu terbang banyak, kamu pengen hanya cukup, keep your benefits, keep your flying benefit, keep your insurance, terbang minimum bisa, 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 Dan dapet, tentu dapet medical, apa, medical insurance, medical insurance, it's number one in this country, Sama pension plan and all that, pension plan is not so much anymore, airline ya, itu udah, udah di, bye bye, bye bye, pension plan, make sure you got, you know, good for 1K, Jadi, setiap airline itu beda-beda, ada schedule nya, ada, ada line yang kita bilang itu, saya tidak senior, cukup senioritas saya, jadi, I'm not senior enough to hold the line, itu yang dibilang great line, ada yang day trip, which is, Barusan saya ambil hari ini, jadi terbang pagi, jam 9 pagi ke, San Francisco, kembali lagi, jam 7 malam sudah di rumah, Jadi ada, jadi ada flexibility nya gitu ya, ada fleksibel, ada yang terbang tiga hari, ada yang terbang dua hari, yang saya ambil, yang selama ini masih dipegang oleh airtrain, Dan, katanya, Southwest tidak akan melakukan hal yang sama, mereka, Southwest, eh, tidak punya rene, dan tidak punya yang kita bilang adalah COD, atau continue on duty, Jadi, seminggu, tiga kali, saya menerbangkan terbang jarak pendek, jadi misalnya San Francisco LA, pesawat terakhir adalah jam 11 malam, Saya nidurin anak dulu, jam 8, 9 malam, terus sudah mandi, pakai make up, dandang, ke airpot, terbangin pesawat terakhir gitu, nanti sampai mendarat di LA, atau di mana yang dekat, Yang satu setengah dua jam, itu sampai di hotel, sekitar jam 1 pagi, jam 1 setengah dua, jam 2 biasanya saya sudah tidur, nanti jam 4 bangun, 4 setengah lima bangun, jam 5 sudah kembali ke airpot, jam 6 sudah terbang lagi kembali, Jadi, biasanya dari Atlanta itu kota-kota terdekat, jadi misalnya Atlanta, Jacksonville, Atlanta, Fort Lauderdale, Orlando, Milwaukee, Baltimore, Philadelphia, even La Guardian, New York, jadi yang dekat-dekat, nanti pagi itu sudah kembali, sampai mendarat di Atlanta, pulang ke rumah, biasanya saya selesai ke rumah sekitar jam 9 pagi, anak sudah bangun, Jadi, 3 kali seminggu, 3 kali seminggu, jadi lumayan ada enaknya, itu ya bisa atau, ada, ya flexibility, jadi yang dibilang lifestyle itu, the flexibility, it's, kebanyakan teman saya yang melakukan line itu, kita bilangnya itu biasanya mommy, all the moms, atau ada yang grandparents, yang melakukan itu gitu untuk jaga ini, yang ada, Back to school, itu yang saya high respect on that, karena back to school itu, saya bahagian, biasanya saya sampai rumah, anak sekolah, saya tidur, nah mereka back to school, go to classes, tapi biasanya mereka mencoba mengambil weekend, yang jadwal 3, Jumat, Sabtu, Minggu, atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau yang begitu, jadi mereka, hari-hari biasa, mereka kembali sekolah full time student, Boleh, boleh, ya silahkan, ada lagi yang second job, second job, ada yang second job, tapi bukan stewardess, bukan, jadi bukan second job tapi gimana ya, full time job gitu loh, jadi ada yang, ada yang, ada yang veterinarian, ada yang high school teacher teman saya, Christian, full time high school teacher, malamnya terbang jadi pramugari, paginya ngajar, terus biasanya umumnya stewardess di Amerika digaji antara berapa ke berapa? Mulainya sekitar, untuk typical airline, sejelek-jeleknya itu, saya tidak pernah mendengar kurang dari 15, rata-rata di atas itu, antara 15 sampai 20 per jam, itu yang masih junior sekali, baru mulai, itu antara 15 dolar sampai 20 dolar per jam Jadi, dan itu bisa sampai mungkin Kalau sudah senior, apalagi dengan penerbangan-penerbangan yang sangat senior seperti American Airlines, United, Northwest, Delta, yang sudah dimulai dari 50 tahun yang lalu, itu saya yakin banyak mereka senior pramugari-nya gajarnya lebih besar Daripada co-pilotnya, sekitar 30, 40, oh lebih, lebih, lebih kayak 50, 50 per jam gitu ya, sekitar itu, terus seandainya ada orang yang mau jadi pramugari, bagaimana itu caranya gitu Prosesnya, yang umum di negara ini, mereka akan mengecek, namanya FBI, 10 years background check Ah, oke, oke Itu, karena untuk memasuk jadi airline, kerja di airline industry, untuk menjadi cleaning industri-nya aja, untuk jadi cleanernya, untuk menjadi kerja di catering gitu aja yang Tidak benar-benar kerja di dalam pesawat, itu tuh harus benar-benar clean, clean ya, oke Sepuluh tahun, FBI background check Kalau untuk pembaca, rekomendasi apa, dari ini ke nih, untuk Jangan takut Jangan takut Oh, jangan takut Jangan takut, rata-rata mereka, aduh saya nggak cantik, aduh saya gemuk, aduh saya sudah umur 40, saya sudah 50, saya sudah punya cucu Pokoknya, kalau anda sudah, yang paling enak itu malahan yang rata-rata sudah punya cucu atau anak sudah SMA, kuliah, yang sudah bisa ditinggal Jadi, lebih enaknya itu, kalau ini biasanya yang tertarik ini yang dari dulu, I always want to be a stewardess Oh gitu Ya, kalau diantara kita aja, kita nggak apa-apa bilang stewardess, kalau di sini, di airline industry, you do not want to use the word stewardess, you want to use the word flight attendant atau cabin crew Oh cabin crew atau flight attendant Itu is more politically correct Ya, tapi saya, background saya dari Emirates, stewardess is not big deal Kalau international flight, stewardessnya lebih, I'm sorry, flight attendant lebih, gajinya lebih tinggi tentunya Nggak juga Oh nggak juga Nggak, nggak Jadi mereka tidak melihat dari internasional atau nggaknya, nggak Ya mungkin lebih gede uangnya itu kita bilangnya per diem, per dimnya, per dim Uang per dim, kalau bahasa Indonesia per dim ya Uang dinas lah, uang dinas lah Uang ekstra Uang ekstra, dihitungnya per jam Oke Kalau internasional mungkin satu jamnya dihitung 3 dolar Kalau cuma terbang di Amerika sini satu jamnya dihitung 2 dolar Ini free tax Itu ekstra, ekstra uang Ya, free tax I see, oke Oke baik, terima kasih Nika untuk memberi waktu untuk apa, tentang informasi tentang airlines, oke Selamat malam Terima kasih, selamat malam sama-sama Terima kasih